Puji Tuhan, Shalom semuanya, pada saat ini saya berada di piramida di Mesir Ketika saya berada di tempat ini, saya jadi ingat tentang kisahnya Yusuf Yusuf, Alkitab mencatat bahwa dia dilantik oleh Raja Firaun menjadi orang nomor dua Dan kalau ada yang bertanya kepada saya, siapakah Yusuf ini? Yang pertama, Yusuf dia adalah orang yang dibenci, dibuang ke dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya Lalu yang kedua, Yusuf juga pernah dijadikan budak Dan yang ketiga, Yusuf juga pernah difitnah oleh istri potifat Dan yang keempat, Yusuf juga pernah dilupakan oleh juru minuman Tetapi saya mau sampaikan pada saat ini, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan Ketika kita menjaga keputusan dalam kehidupan ini Maka Tuhan yang akan menolong kita secara langsung dan berkat Tuhan yang mengejar kita Dari kisah Yusuf ini, apa yang kita dapatkan? Bahwa yang pertama, bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan berkat Tuhan Bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan jaminan keselamatan Bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib Perkara-perkara yang besar Dan bersama dengan Tuhan, kita dapat terima janji Tuhan dalam kehidupan kita Dari piramida di Mesir ini, saya menyampaikan firman Tuhan Supaya kita mendapatkan berkat Tuhan yang dasyat dan luar biasa dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!